450 prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan tiba di Jayapura, Papua dengan protokol kesehatan ketat. Prajurit dari Yodif Kostrat 413 Bremoro ini akan bertugas menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Dengan menggunakan KRI Teluk Hading, 450 prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan tiba di Lantamal 10 Jayapura, Papua. Seluruh prajurit langsung disemprot disinfektan dan jalani protokol kesehatan. Meski hasil rapi tes dinyatakan non-reaktif, seluruh pasukan akan dikarantina di Rindam 17 Cendrawasi sebelum ditugaskan di perbatasan. Memang sudah waktunya ada pergantian Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Sementara ini ada tiga batalion, yang akan diganti yaitu batalion 713 akan digantikan dengan batalion 413. Kemudian batalion 300 akan digantikan oleh Yonif Raider 300, kemudian batalion 59 akan diganti dengan 312. Selain pasukan dari Yonif Kostrat 413 Bremoro, prajurit dari Yonif Raider 100 dan Batalion 312 Kalah Hitam Subang akan turut bertugas di perbatasan. Sehingga totalnya menjadi 1.350 prajurit. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, INews, melaborkan.